Oke, halo viewers. Jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi, ya. Kali ini, hasil request dari seorang subscriber saya yang bertanya, kan, untuk orang yang memiliki hubungan LDR, apakah bisa bersama atau tidak? Nah, kayak gitu, ya. Jadi, bagi kalian yang misalnya ada hubungan LDR, ya silahkan, ya, disini, ya. Entah pacar kalian tuh beda kota, kek, beda negara, kek, beda pulau, kek, atau beda dimensi, kek. Aduh, oke, kok beda dimensi pula, kan? Emangnya pacarannya sama malu astral, apa, kan? Oke, ya, silahkan disini, ya. Tapi kalau misalnya pasangan kalian itu dekat dengan diri kalian, mungkin readingan ini tidak, ya, berlaku untuk kalian. Dan perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general, ya, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so, belum tentu bisa resonate. Bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Jadi, saya mohon kebijaksanaannya di dalam menyikapi readingan saya ini. Kalau misalnya resonate, ya, syukur, kan, kalian berjodoh. Tapi kalau misalnya tidak resonate, ya, ya, jangan kalian bawa baperan hingga ngomel bukan-bukan di kolom komentar. Itu nggak perlu, ya, guys, ya. Hanya menurunkan harga diri kalian, citra kalian yang rusak sendiri, kan. Nanti kalian yang berkesan kayak orang gila, gitu, kan. Atau orang yang tidak punya ahlak, gitu, kan. Oke. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, ya. Karena energi bisa vice versa, kebolak-balik, move and flow. Maju-mundur, cepat lambat, kan. Udah itu bisa jadi energi orang lain yang kebaca di sini, oke. Tidak usah baperan, ya. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silahkan nomor WhatsApp saya tertera di kolom desisi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, guys, ya. Oke. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau, ya, untuk membantu orang-orang yang kesulitan di masa pandemi ini, kan, sebagai amal, kan, walaupun hanya dengan seikhlasnya, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya, ya. Barangkali melalui amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut, kan, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kan, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, Serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan yang maha kuasa, ya. Ini readingan saya, ya, bersifat timeless, ya, dan juga genderless, ya. Dan saya akan tebar tiga kartu sebagai tiga kemungkinan di sini, ya. Untuk kalian Yang ingin memilih, ya. Oke, ini jatuh satu, ya. Oke, silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian, sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdiling dengan diri kalian, oke. Oke, saya rasa kalian sudah memilih, ya, kalau kalian masih merasa bingung, kan, maka biarkan video saya ini berjalan terlebih dahulu, ya. Bukan biarkan video saya berjalan terlebih dahulu, pause saja, ya, videonya, ya, untuk menentukan pilihan kalian, ya. Oke, kita masuk saja ke kartu kelompok yang pertama. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dengan batu kristal mawar, ya. Kita akan lihat kartunya, ya, LDR. Apakah kita bisa bersama atau tidak, ya. Communicate clearly, ya. Perjelas komunikasi, ya, oke. Kalau saya lihat di sini, ya, memperjelas komunikasi ada tendensi atau ada kemungkinan, ya. Bisa bersama, ya. Hanya saja komunikasi perlu dijaga, ya. Communicate clearly, ya, atau komunikasi kalian mesti jelas, ya, oke. Mesti intens. Jangan biarkan, ya, jarak yang memisahkan tersebut membuat komunikasi kalian menjadi redup atau menjadi padam, kan. Rajin-rajinlah di dalam berkomunikasi, ya, oke. Kita akan lihat penjelasan dari kartu tarot. Heavenly God and Universe, please. Explain to us, for viewers, who, he and whose card number one. Untuk hubungan LDR, apakah kita bisa bersama? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu communicate clearly. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Seven of Wands. Seven of Swords, ya, sorry, ya. Oke, jodhia Aquarius. Seven of Cups. Ini adalah jodhia Scorpio Queen of Wands, atau Queen of Wands. Ini adalah jodhia Aries, Ace of Cups. Di sini adalah Cancer Scorpio Pisces, dan Ace of Wands, ya, di sini, ya. Aries Leo Sagittarius. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk kalian. Kalian disuruh untuk lebih terbuka, ya, di sini, ya. Heavenly God and Universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who, he and whose card number one. Communicate clearly, ya. Komunikasi yang jelas, ya. Lapis lajuli. Life-changing epiphani or experience. It's a time of be and bless change for you, ya. And God is supporting you each step of the way. Oke. Kalau ditanya, kan, apakah hubungan LDR bisa bersama, ya? Saya lihat bisa, ya. Hanya saja, ini, Saya merasakan dari kartu Seven of Swords, ya. Antara kalian berdua ini masih belum begitu terbuka, ya. Masih sama-sama saling jaim, satu sama lain, ya. Oke. Dan saya lihat, meskipun LDR-an, kan, ngakunya kalian serius, kan. Tapi, ya, antara kalian salah satunya, ya. Entah kalian atau orang yang kalian dilingkan, ya. Memiliki banyak opsi, ngerti, kan? Banyak opsi, pilihan, ya. Udah itu, komunikasi juga tidak intens. Kalaupun ada komunikasi, Kayaknya komunikasi kalian itu berkesan agak kayak gimana, ya. Jaim-jaim, gitu, ya. Jaim-jaim, kan. Jaga image, kan. Ya. Ya, pura-pura, kan. Di sini disuruh, kan, ada Queen of Swords, ya. Ini hubungan, ya. Kalian disuruh mesti optimis dikit, ya. Optimis. Dimana, ya, kalian mesti percaya kepada hubungan ini. Oke. Tapi, ya, kalau kalian tidak melakukan sebuah perubahan dengan communicate clearly, ya. Dengan perjelas komunikasi kalian, ya, terpaksa hubungan ini bakalan kandas. Berarti tendensinya, ya, bisa bersama itu antara 50% dengan 50%, ya. Ngerti, kan, guys, kan? Oke. Kalau rasa, ya, hubungan kalian ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, yaudah. Buka hati, buka cinta kepada orang baru. Berikan harapan kalian kepada orang baru. Tapi, kalau misalnya, ya, hubungan ini, ya, kalian begitu yakin, kan, kalau misalnya, ya, kalian begitu yakin terhadap hubungan kalian tersebut, cobalah, ya, diperubahin atau diperbaharuin, ya, cara kalian menjalin hubungan. Oke. Dan di sini ada S of Road. Ini juga komunikasi, ya, guys, ya. Ngerti, kan? Jadi, ada kemungkinan bisa, ya. Hanya saja komunikasi kalian mesti intens dan tidak boleh tertutup, tidak boleh jaim-jaim, ya. Oke. Mesti lebih jujur dikit, ya. Jangan malu-malu gitu, kan. Oke. Dan kalian disuruh juga untuk bisa lebih percaya diri, lebih optimis di dalam menjalin hubungan ini. Dan paling penting di sini, ya, cara kalian menjalin hubungan dengan si doi, ya, mesti selalu direfresh, ya, cara kalian tersebut, ya, cara kalian menjalin hubungan, maksud saya. Jangan terlalu monoton, udah itu komunikasi kalian juga, ya, kalau bisa komunikasi yang suportif, lah, ya, saling mendukung satu sama lain, ya. Oke. Di sini ada kartu life-changing epiphany or experience, ya. Kalian disuruh, ya, sebenarnya hubungan ini membawa berkah, ya, kepada kalian, ya. Ibaratnya hubungan ini ada peranannya untuk bisa ikut serta dijadikan sebuah pendewasaan diri untuk diri kalian. Ngerti, kan, guys, kan, kalian disuruh untuk banyak belajar, lah, ya, oke, banyak belajar dari hubungan LDR ini, kan, karena hubungan kalian ini juga mendapat izin dan restu dari Tuhan, atau izin dan restu dari alam semesta, ya. Jadi, ya, cobalah, ya, kalian menjadi orang yang lebih fleksibel dikit, ya, jangan terlalu banyak nuntut dari pasangan, kek, jangan terlalu pakai topeng, kek, jangan terlalu banyak jaim, kek, main rahasia-rahasiaan, kek, lebih terbuka dikit tampilkan diri kalian yang asli, kan. Udah itu, dari cara kalian melihat, ya, karena lapis lajuli ini kan cakra mata ketiga, ya, kan, atau cakra penglihatan, kan, kalian disuruh untuk memperluas wawasan kalian di dalam menjalin sebuah hubungan. Ngerti, kan, guys, kan, oke, jadikan hubungan ini sebagai pelajaran, ya, untuk pendewasaan diri kalian, ya, oke. Oke, banyak belajar melalui hubungan ini, agar kalian jangan menjadi orang yang monoton, jangan menjadi orang yang kaku. Ngerti, kan, guys, kan? Oke. Oke, itu saja, sih, yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama berhubung, karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. It's up to you, ya, semuanya terserah pada diri anda. Nah, ngerti, kan? It's up to you, ya. Ibaratnya setir ini, ya, ada di tangan kalian, kan? Kalau kalian mau, kan, untuk bersama, maka hubungan ini bisa bersama. Tapi kalau kalian tidak yakin, ya, dengan hubungan ini, kan, kalau kalian menyerah atau kalian give up, maka hubungan ini sudah pasti tidak bisa bersama. Ngerti, kan? Ibaratnya, selama ada niat dan keinginan dari diri kita, kan, maka apapun, ya, bisa terjadi. Oke? Kalau kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua, ya, memang benar-benar memiliki niat yang sangat kuat terhadap hubungan yang LDR ini, ya, maka percayalah, ya, it's up to you, ya. Setir ada di tangan kalian, kan? Kalian juga bisa, ya, merealisasikan hubungan ini untuk bisa bersama, ya. Oke? Heavenly God and Universe, please, explain to us, for viewers, the PNC card number 2. Bagi yang menjalani hubungan LDR, apakah bisa bersama? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu, it's up to you. King of Rod, nah, ini berbicara soal masalah keinginan, niatan, ya, hasrat, ya. Jodiac Leo. Niat kalian mesti kuat, ya. Dan 3 Wands, ini adalah kesabaran. Jodiac Aries. Kemudian ada kartu Five of Wands, hindari pertengkaran dan buatlah sebuah effort. Five of Cups, jangan terlalu gampang baperan, jangan terlalu gampang menyerah, ya. Ini adalah jodiac Scorpio, Leo Scorpio, dan ada kartu Seas of Swords. Oke, ini adalah jodiac Aquarius, ya. Oke, Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay, and this card number What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? It's up to you, no. Terserah padamu, ya. Moonstone, ya. Batu bibiri bulan, ya. Hegnan, intuition, ya. Intuisi yang berat, ya. Atau intuisi tinggi, ya. Be extra aware of your inner knowingness, ya. As it's trustworthy, ya. Trustworthy. Kepercayaan itu sangat, ya, diperlukan di sini, ya. Karena saya merasakan, ya, kalian menjalin hubungan LDR ini dengan banyak isu percecokan, ya. Oke, banyak isu percecokan, tapi kalau ditanya, ya, apakah pasangan kalian mencintai kalian king of rod, ya? Iya, pasangan kalian mencintai kalian. Karena mungkin, karena disebabkan oleh LDR, mungkin pasangan kalian ini jatuhnya jadi gampang cemburu, ya, guys. Ngerti? Gampangnya cemburu, kan, bersikap agak dominan, kemana-mana, kan, ibaratnya kalian selalu diinterogasi terus. Mungkin itulah yang menyebabkan, ya, hubungan ini kayak terjadi percecokan, ya. Oke? Jadi terjadi, jadi sering mengalami percecokan, perdebatan, argumentasi, di mana saya melihat, ya, Five of Cups, ya. Lama-lama kalian juga bisa kecewa, kan, kalau misalnya percecokan itu terus-menerus terjadi di dalam hubungan kalian, takutnya, ya, salah seorang bisa meninggalkan hubungan yang satu ini, kan. Padahal, kalau udah it's up to you, ya, apakah kalian bisa bersama? Sudah dilihat di sini, ya, potensi kalian untuk bisa bersama itu ada. Ya, hanya saja sekarang, ya, kurangnya rasa kepercayaan di dalam diri kalian, mungkin takut pasangan kalian selingkuh, atau kayak gimana, atau pasangan kalian takut kalian selingkuh, kayak jadi jatuhnya gampang cemburuan, atau kayak gimana, kan. Akhirnya, ya, jadi bercecok, kan. Jadi bertengkar. Udah itu, Five of Cups, ya. Kalau udah bertengkar, ya, dua-dua belah pihak akan mengalami disappointment situation, ya. Oke. Kalau kedua belah pihak sudah sama-sama saling kecewa, kan, akhirnya, ya, salah seorang akan jenuh, ya, akan menjadi muak, akhirnya meninggalkan hubungan ini. Ngerti, kan? Three of Wands, ya, hubungan LDR ini juga sepertinya, ya, menuntut kesabaran kalian yang ekstra juga, ya, di dalam menghadapi pasangan kalian, kan, kesabaran kalian yang ekstra, udah itu menuntut kalian berpikir secara positif juga, kalau pasangan kalian itu tidak melakukan hal yang macam-macam di sana. Ngerti? Oke, dan di sini, ya, King of Wands, ya, kalian disuruh memang benar-benar mesti memiliki komitmen yang sangat kuat, ya. Mesti percaya, mesti optimis, hasrat dan keinginan kalian itu mesti kuat. Kalau iman kalian sempat goyah sedikit saja, ya, maka hubungan ini langsung kandas, ya, makanya it's up to you, ya, terserah pada diri kalian. Itulah sebabnya, kalian disuruh menggunakan intuisi kalian, ya, jangan selalu menggunakan ego, ya, be extra aware of your inner knowingness, ya, oke? Jangan terlalu gampang menggunakan logika kalian. Ngerti kan, guys, kan? Kalian disuruh untuk bisa mempercayai pasangan kalian dengan menggunakan perasaan yang ada di dalam lubuk hati kalian. Trustworthy. Percaya itu, ya, sangat berharga sekali untuk situasi dan kondisi di dalam hubungan kayak gini. Karena kalian terpisah oleh jarak, kan? Saat hubungan ini, ya, sudah tidak dilandasi oleh rasa kepercayaan lagi, maka, ya, jatuhnya jadi gampang surigaan, akhirnya sering berantem. Kalau udah sering berantem, salah satu pihak akan merasa kecewa, kemudian akan menarik diri. Oke? Tapi, ya, kalau kalian bisa ngeram, ya, bisa kayak gimana, ya, bisa mengatasi, kan, it's up to you, kan? Kalian bisa mengendalikan situasi dan keadaan seperti ini dengan baik-baik, ya, dan pasangan kalian juga bisa seperti itu, kan? Maka, ya, puji syukur, ya, hubungan kalian bisa dipertahankan, ya, bisa bersama, sampai jenjang pernikahan. Jadi, kalian disuruh sekali lagi, ya, gunakan intuisi kalian, ya, banyak berdoa, gunakan intuisi kalian, dan jangan terlalu percaya pada omongan orang, ya, inner knowingness, ya, jangan terlalu percaya pada apa yang menjadi pengetahuan kalian sendiri, atau percaya pada logika kalian sendiri, jangan kayak gitu. Trustworthy, ya, itu sangat penting, ya, kalian disuruh untuk bisa mempercayai pasangan kalian, sama-sama saling percaya, lah, di sini, ya, oke, jangan menggunakan ego, jangan menggunakan pengetahuan di dalam otak saja, kan? Yang akhirnya berasumsi sembarangan terhadap pasangan kita, dan pasangan kita juga berasumsi sembarangan terhadap diri kita, nah, jangan kayak gitu, kan? Three of ones, di sini kalian juga mesti sabar, ya, pikiran kalian mesti dijaga, ya, se-positif mungkin, ya, maka syukur-syukur hubungan kalian bisa bersama, ya, untuk ke depannya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ke... Dua, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple, dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail, dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Kita masuk ke kartu kelompok yang ke... Tiga, Sunstone, ya, batu matahari, ya, kalau ada batu biduri bulan, maka ini mataharinya, ya, abundance, atau kelimpahan, ya, saya merasakan di sini, ya, ada isu-isu masalah finansial, ya, di dalam hubungan kalian, bagi yang memilih kartu kelompok yang ketiga. Ya, gimana ya bilangnya, ya, namanya finansial itu juga penting juga, kan, di dalam menjalani hubungan ini, kan, apalagi LDR, kan, untuk datang ke kota pasangan kita, kita butuh duit, transportasi, biaya juga, kan, pasti akan membutuhkan, ya, yang namanya finansial juga. Jadi, finansial kalian ini sangat penting di sini, ya, dijaga finansial kalian. Jadi, kalau ditanya apakah, ya, hubungan kalian ini bisa bersama, tergantung keuangan kalian itu kayak gimana sekarang. Oke? Kemapanan hidup kalian itu kayak gimana? fokus terhadap masalah finansial kalian terlebih dahulu, supaya bisa datang ke kota pasangan kalian, pasangan kalian juga bisa datang ke kota kalian, kan, abundance dan kelimpahan juga bisa memiliki arti lain, kan. Kalau, ya, ada isu-isu, mungkin pasangan kalian kurang memberikan perhatian kepada kalian, karena, ya, pasangan kalian di LDR sana, kan, di long distance sana, kan, mungkin dia bekerja, workaholic, kan, gila kerja, sibuk cari duit, hingga melupakan kalian, kan, itu bisa jadi, ya. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ini mengarah ke arah mana, kan. Heavenly God and Universe, please, explain to us, for viewers, who pay and choose card number 3. Untuk hubungan LDR, apakah bisa bersama? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu abundance. Hari ini, saya agak capek, ya, jadi agak ngeblank dikit, ya. Mohon maklum. Queen of Cups, ya. Sensitive, ya. Gunakan intuisi, jodiac cancer, emperor, ya, kekuatan, ya, atau kemapanan hidup, ego juga bisa, Aries. Kemudian ada kartu The Hangman, Lihat dari perspektif yang berbeda, memperluas wawasan kalian, ya. Oke. Jangan hanya, kayak, mendengarkan, ya, suara hati kalian saja, kalian juga mesti menggunakan pikiran kalian juga. Jodiac pieces, ya. Kemudian ada kartu Nine of Pentacles, Nah, finansial lagi, kan. Jodiac Virgo, Temcrans, keseimbangan, ya. Keseimbangan antara hati dan pikiran jodiac Sagittarius. Kita lihat. Saran dan pesan, Heavenly God and Universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. For us, who pay and choose card number, Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu abundance ini? Thank you. Yellow Jasper, ya. Batu Jasper warna kuning, ya. Control Issue, ya. Isu-isu yang mengendalikan, ya. Atau isu-isu yang terlalu banyak komplain, ya, di sini, ya. Utilize your God-given strength and power, ya. Instead of fearing that others may try to control you. Oke? Jangan terlalu gampang kayak gimana, ya. Terlalu gampang merasa cemburuan, kan. Terlalu gampang baperan kalau pasangan kalian mungkin, ya. Tidak memiliki waktu untuk menghubungi kalian, kan. Karena saya lihat, ya, untuk hubungan kalian yang LDR di sini, kan. Salah seorang di sini sangat workaholic, ya. Oke? Salah seorang sangat workaholic, terutama di... Entah di pria ataupun di wanita di sini, kan. Sedangkan salah seorang lagi dari pasangan, kan. Mungkin terlalu gampang, ya. Terlalu sensitif, ya. Terlalu nuntut perhatian, kan. Nah, itu ada isu-isu kayak di Emperor, ya. Kayak nuntut ini, nuntut itu, kan. Nuntut untuk diperhatikan. Nuntut untuk 24 jam, kan. Dibalas chattingan terus. 24 jam mesti di-chatting terus. Padahal, isu finansial sangat penting di sini, kan. Untuk apa finansial ini? Supaya dikumpulkan agar diri kita, ya. Bisa merealisasikan hubungan ini. Jadi, kalau ditanya, ya. Apakah hubungan LDR ini bisa bersama? Saya lihat potensi untuk bisa bersama? Iya, ya. Masih bisa bersama? Asal, ya. Kedua belah pihak sama-sama mengendalikan ego, ya. Kedua belah pihak tidak boleh bersikap terlalu sensitif. Queen of Cups, ya. Terlalu kayak nuntut pasangan, kek. Untuk memberikan perhatian, kek. Untuk chatting, kek. Untuk WA 24 jam, kek. Setiap hari mesti WA, kek. Dan kedua belah pihak di sini, ya. The hangman, ya. Mesti melihat dari perspektif yang berbeda, ya. Hubungan kayak gini, ya. Mesti kayak pendewasaan diri, lah, ya. Saling pengertian satu sama lain, ya. Ego mesti dijaga, ya. Oke? Dan ingat, ya. Perspektif kalian, ya. Di dalam menjalani hubungan ini, ya. Mesti disertai adanya kayak gimana, ya. Bilangnya, ya. Cara kalian menilai, ya. Hubungan LDR tersebut, kan. Mesti menitik berat, kan. Kepada abundance atau finansial ini. Ngerti, kan, guys, kan? Oke? Tanpa ada finansial, ya. Hubungan ini tidak bisa berjalan. Untuk datang ke kota kalian, ya. Biaya transportasi, ya. Itu juga menuntut finansial dari seseorang juga, guys. Oke? Jadi, ya. Keseimbangan, ya. Hidup kalian, ataupun keseimbangan hidup pasangan kalian ini sangat dituntut, ya, di sini, ya. Jadi, saat pasangan kalian mungkin, ya. Sedang workaholic, cari duit, gitu, kan. Untuk datang kepada kalian, ya. Kalian jangan terlalu banyak nuntut waktu dia untuk chattingan dengan diri kalian, kan. Biarpun dia udah siap kerja, kan. Kalau misalnya dia capek, ya. Ya, jangan dituntut terus, kan. Jangan di... Jangan di-complain terus. Kok kamu kayak gitu sih? Nggak ada waktu buat saya, gitu, kan. Nanti jatuhnya hubungan ini malah break, ya. Saya lihat, ya. Nanti, ya. Potensi juga, ya. Ini hanya sekedar potensi kalau yang saya rasakan. Antara kalian berdua, takutnya bisa sama-sama saling enek, loh, ya. Satu sama lain, ya. Kalau tidak ada pengertian satu sama lain, kan. Oke? Jatuhnya bisa saling enek, ya. Saling muak, ya. Satu sama lain. Ada kontrol isu, ya. Isu-isu yang mengendalikan di sini, ya. Ini karena saran-pesan untuk diri kalian, ya. Berarti mungkin, ya. Beberapa orang dari kalian, terutama bagi yang cewek, kan. Mungkin suka nuntut waktu, ya. Nuntut waktu yang berupa perhatian dari pasangan, kan. Oke? Kenapa hari ini kamu tidak WA saya, kan? Kenapa WA saya kok kamu tidak balas? Kamu lagi ngapain aja di sana? Langsung cemburuan. Nah, kan. Nggak boleh kayak gitu. Kontrol isu ini mesti dijaga. Jangan terlalu banyak komplain, ya. Pasangan kita mesti kayak begini, kan. 24 jam pagi hari sebelum kerja mesti WA kita. Siap kerja pulang ke rumah mesti WA kita. Saat kerja, waktu makan siang mesti WA kita. Ngomongin dulu dia sedang apa. Sama siapa di sana. Jangan kayak gitu. Itu namanya bukan pengertian lagi, tapi controlling, ya. Karena ego, ya. Dari diri kita, kan. Sama-sama mesti, ya. Melakukan perubahan di sini, ya. Entah kalian ataupun pasangan kalian, saya rasakan. Oke? Hentikan, ya. Yang namanya keegoisan ini, ya. Ada kartu di Emperor, ya. Suka ngatur, kek, kan. Pokoknya, jam segini, ya. Kamu mesti WA saya. Saat kamu makan siang, kamu juga mesti WA saya. Setelah pulang kerja, kamu juga mesti WA saya, ya. Awas kalau enggak, ya. Nah, kayak gitu. Kan? Jangan kayak gitu. Kalau udah kayak gitu terus, ya. Lama-lama pasangan kalian akan merasa muak, kan. Lebih baik, ya, daripada saya dikekang terus, kan. Kayak tahanan, kan. Kayak prisoner gitu, kan, guys, kan. Saya bukan tahanan. Saya bukan narapidana atas cinta kamu. Nah, kayak gitu, kan. Oke? Nanti lama-lama kalau pasangan udah kayak gini, ya udah. Pasti bakal menjauh dari diri kalian. Jadi, potensi untuk bersama ini ada sekarang, ya. Cuma sama-sama mesti, ya, isu, ya. Ada isu kendala finansial di sini, ya. Salah satu pasangan di sini mungkin workaholic, ya. Tapi, ya, perspektif kita ini mesti luas, kan. Kita mesti dewasa. Kenapa, ya, dia workaholic, sibuk, gila cari duit, gitu, ya. Untuk datang pada diri kita, kan. Untuk menstabilkan, ya, hubungan ini bersama dengan diri kita pada akhirnya, kan. Tanpa ada duit, hubungan kita mau modal apa, kan. Mau nikah juga. Modalnya pakai apa juga, kan, nantinya, kan. Ngerti, kan? Ya, pengertian dikit, lah, ya. The hangman, ya. Jangan terlalu sensitif, terlalu gampang ngambek, kayak terlalu klingin, ya. Terlalu nempelin pasangan terus. Itu namanya ego, kan. Udah mengekang kita sama pasangan kita. Makanya, kontrol isu, ya. Hentikan kontrol isu di sini, kalau memang mau hubungan ini bisa berjalan, ya. Mau hubungan ini bisa bersama, ya. Tapi kalau kontrol isu ini, isu-isu yang suka nuntut, kan. Bentar-bentar suka SMS, WA, gitu, kan. Kenapa hari ini kamu tidak hubungi saya, tidak WA saya, kan. Maka hubungan ini tidak akan bisa berjalan, kalian tidak akan bisa bersama. Kalau udah kayak gitu. Pasangan kita itu kan juga mesti cari uang. Bukan cuma pasangan kita aja. Kita sendiri juga mesti cari duit. Nah, kayak gitu, kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Kepada kalian berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik. Ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu, ya. Oke, viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, ya. Doa dan harapan saya semoga reading-an ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonenya atau tidak, ya. Karena untuk masalah resonenya atau tidak itu tidak penting bagi diri saya, ya. Yang penting bagi diri saya adalah reading-an saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima, ya. Yang baik, kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasakan reading-an saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke? Berhubung. Karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke reading-an yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak, ya. Silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, guys. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi, ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan, ya, guys, ya. Oke? Walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya, ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut, ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian, guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Nah, setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet, ya, yang menyedot, ya, rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah, itu, kan? Dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit. Ya, kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga, kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana, ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama. saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Terima kasih. Terima kasih.